Nah masalahnya gini loh, hidup ini tujuannya kan kalau mau jujur ya Tujuannya itu bukan cuma selamat di bumi, selamat selama-lamanya Bukan cuma sukses di bumi, sukses selamanya diterima Tuhan nanti, dikenal Tuhan Kalau cuma sukses di bumi, untuk apa kalau ditolak Tuhan? Alkitab berkata jelas banget, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini? Jika jiwamu binasa, gak ada gunanya kan? Makanya sukses sejati itu, dari sekarang sukses di mata Tuhan, bukan di mata manusia saja Makanya ketika kita hidup mengarahkan pandangan kita ke depan, sering ada apa itu namanya ya? Gangguan atau godaan, sehingga kita matanya gak tertuju ke tujuan semula Miring-miring, kadang-kadang noleh-noleh ke kiri ke kanan Apa itu godaannya? Satu, kalau masih muda, terobsesi untuk menjadi orang kaya raya Terobsesi untuk populer, berkuasa Orang tua aja begitu sih, sama aja sih Gak cuma anak muda aja Kedagingan Memuaskan kedagingannya, hawa nafsunya Kedisi yang terjadi, hawa nafsunya Kedisi yang terjadi, hawa nafsunya Kedisi yang terjadi, hawa nafsunya